Pemirsa DPW Partai Umat Provinsi Jambi menggelar rapat konsolidasi dalam rangka pemantapan strategi pemenangan pemilu 2024 yang langsung dihadiri Ketua Umum DPP Partai Umat Ridho Rahmadi. Di hadapan para kadernya di Jambi, Ridho Rahmadi mengungkapkan bahwa Provinsi Jambi masuk dalam wilayah super premium yang diproyeksikan untuk bisa mendapatkan jatah kursi DPR RI. Ketua Beserta Pengurus DPW Partai Umat Provinsi Jambi sambut kedatangan Ketua Umum DPP Partai Umat Ridho Rahmadi beserta rombongan di Bandara Sultan Taha Jambi selasa 20 Juni 2023. Setibanya di Jambi, Ketum Partai Umat itu langsung menuju ke sebuah hotel di Jambi untuk melakukan rapat konsolidasi dengan DPW, BPPW, DPD, BPPD, beserta Bacalek DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota seprovinsi Jambi. Dalam arahannya, Ridho mengatakan kunjungan ini dalam rangka roadshow untuk memantapkan strategi pemenangan Partai Umat di pemilu 2024 mendatang agar bisa mendapatkan jatah kursi DPR RI. Untuk pemantapan strategi pemilu tersebut, Ridho menyebut ada dapel super premium dengan jumlah 29. Hasil dari proyeksi dari perolehan 29 itu sudah sesuai dengan rencana strategi dan berharap rencana ini dapat terwujud. Menurutnya DPW Partai Umat Provinsi Jambi sudah siap untuk persiapan pemenangan pemilu di tahun 2024 mendatang. Kita ada tadi disebut dapel super premium, dapel super premium ini berjumlah 29, itu hasil proyeksi kita tadi dari yang dilakukan oleh tim pemenangan kami. Dan itu insya Allah 29 ini jika susah rencana, susah strategi, kita harapkan terwujud, makanya itu nanti insya Allah kita kalau 4 persen, padahal kita nanti juga punya sisanya, itu dari 29, sisa sekitar 26, itu kalau di total seluruhnya 55. Jadi 26 dapel tambahan sisanya ini adalah harapannya untuk memasukkan atau mendorong, melambungkan Partai Umat kalau itu nanti masuk, 55 kita pilih, kita berharap bisa dapat 2 digit secara nasional. Sementara itu, Ketua DPW Partai Umat Provinsi Jambi, Muhammad Mahili menyampaikan bahwa target untuk Jambi sesuai dengan hasil pemilu 2019. Partai Umat memiliki peluang untuk meraih satu kursi DPR RI. Partai Umat menargetkan bisa meraih 120 ribu suara di pemilu 2024 mendatang. Lebih lanjut, Mahili menjelaskan bahwa geopolitik kompetitor di Jambi cukup ketat untuk perebutan kursi DPR RI. Namun, DPW Partai Umat Jambi sudah melihat dan mengamati, serta menyusun strategi untuk bisa mencari celah dan merebut satu kursi di 2024. Untuk Jambi pemetaan kita, sesuai dengan hasil 2019, kita punya peluang untuk meraih satu kursi DPR RI. Makanya pada hari ini pemantapan itu strategi-strategi apa saja agar kita bisa lolos di satu kursi tersebut, khusus untuk datil Jambi. Karena kita sudah melihat bagaimana geopolitik itu di Jambi ini.